Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Haji Muhammad Tito Karnavian, yang bergabung juga dengan kita dari kantor beliau di Jakarta. Kepada Pak Tito, dipersilahkan. Ma'udzubillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Manshur, saya mohon maaf belum sempat sebagai Menteri datang ke Lirboyo, tapi saat sebagai Kak Polri, Al-Anwila sudah pernah mampir. Kemudian Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo, Bapak K. Haji Abdullah Kafabi Mahrus, juga para senior sesepuh, diantaranya yang saya kenal baik, K. Haji Mustafa Bisri, saya juga mohon maaf belum sempat mampir lagi ke kediaman Bapak Kiai. Kemudian anggota badan pembina PP Lirboyo, K. Haji Nurul Huda Ahmad, K. Haji Zamzami Mahrus, K. Haji An'im Falahuddin Mahrus. Tim penyusun, Bapak Haji Abdurrahman Kafabihi, K. Haji Azizi Abdullah, juga tim penelaah Profesor Doktor, K. Haji Nadisha Hubsan, PhD, Bapak K. Haji Ahmad Mustafa Bisri, sekali lagi kami bahas. Kemudian segenap mudir Mahat Ali Lirboyo, Ketua Pondok Lirboyo, segenap pengurus, kemudian juga serta hadirin yang berbahagia, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas undangan ini. Sekaligus saya dihubungi oleh Panitia dari Himasal, dan juga Bapak Menko, Bapak Prof Mahput, juga memberitahu pada saya untuk hadir. Saya pikir saya hadir sebagai dalam dua status. Yang pertama adalah status sebagai mendagri, yang kedua status sebagai warga NU, karena memang Mbah saya, Almarhum Salemualim adalah santri di Tubu Irem, asli Suruboyong. Kemudian buku ini, yang kami lihat fikir kebangsaan yang ketiga, dengan topik jihad, dan keluarga negaraan non-muslim dalam negara bangsa, jujur saja begitu saya membaca ini saya lega. Apalagi saya kaget ini ternyata yang ketiga. Masih ada yang kedua mengenai masalah menebar kerahmatan Islam, dan yang pertama mengenai merajut kebersamaan di tengah kebenekaan. Kami lihat tiga-tiga topik ini memang sangat khas dari Nadatur Ulama sebagai salah satu benteng NKRI, dan juga salah satu mainstream pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang kita mungkin beberapa tahun yang lalu, terutama di tahun 2000-an, kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa. Peristiwa kekerasan yang seringkali disebut dengan teorisme yang mengatasnamakan agama. Meskipun di Indonesia sebetulnya tapi mulai menjadi fenomena global itu semenjak terjadi peristiwa serangan teror di Amerika Serikat 11 September 2001. Ini merubah peta politik, geopolitik dunia. Karena Amerika Serikat sebagai pemegang hegemoni itu belum pernah dalam sejarahnya semenjak tahun 1776 itu diserang di mainland, di jantungnya. Yang pernah diserang oleh external power sebelumnya, yaitu Jepang, di Hawaii pada tahun 1941. Tapi itu baru di pinggir. Di mainland mereka hanya ada perang saudara, belum pernah ada external power yang menyentuh mainland. Serangan 9-11 ini itu menyentuh simbol-simbol negara Amerika Serikat yang betul-betul mereka merasa humiliate, merasa dipermalukan. Satu, menyerang simbol ekonomi WTC. Kedua, serangan ke Pentagon, simbol defense, pertahanan mereka. Dan serangan ketiga direncanakan menyerang gedung kapitol, simbol politik. Tapi kemudian pesawat yang jatuh di Pennsylvania. Ini betul-betul membuat negara Amerika Serikat terpukul national pride kebanggaan nasional mereka. Sehingga akhirnya membuat peta menjadi berubah dari pemegang hegemoni. Mereka merasa ada penantang dan akhirnya membuat setahun kemudian Oktober 2002 serangan bom Bali itu merupakan serangan teror nomor dua dengan korban terbanyak. Yaitu 202 orang meninggal dunia dan hampir 800 orang terluka. dan banyak dari luar negeri, warga negara asing. Itu betul-betul membuat akhirnya menjadi konsentrasi fokus terhadap Indonesia. Kemudian merebak berbagai peristiwa lain baik di Indonesia maupun di berbagai belahan lain di Eropa, kemudian di Afrika, Timur Tengah, dan lain-lain. Ini menjadi fenomena global. Sehingga akhirnya mulai banyak kajian-kajian mengenai itu. Saya sendiri secara pribadi sudah mulai menangani masalah kelompok-kelompok ini. Sebetulnya tahun 99 ketika saya pangkat mayor, saya di Polda Metro Jaya menangani kasus percobaan pembunuhan terhadap Almarhum Bapak Matori Abdul Jalil yaitu pada saat itu Menteri Pertahanan yang ditusuk yang ditembak tapi kemudian tidak meledak kemudian ditusuk oleh dua orang pelaku di Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim saya waktu terbangat mayor menangkap pelaku-pelaku tersebut dan mereka mengidentifikasi kelompok ini bernama Amin Angkatan Muda Islamusantara yang setelah kita pelajari ternyata mereka memiliki kaitan dengan kelompok NII yang ada di Jawa Barat. Setelah itu terjadi persio-persio yang lain bom yang ada di Jakarta Kedutan Besar Australia bom malam Natal tahun 2000 di tujuh kota serempak belasan bom ledak ini kemudian membangkitkan bahwa ini ada ancaman pada kita. Dalam perjalanan setelah bom Bali saya termasuk dalam tim kemudian kita ungkap kasus-kasus itu ternyata kita melihat ada satu melalui interview kepada mereka ratusan yang sudah tertangkap di interview kita mulai memahami ada suatu pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang kita pahami selama ini dalam konteks akhidat Islam jadi mengeri hampir semuanya mengatakan kami lagi berjihad kemudian ada pengalaman menarik yang lainnya pada saat tahun 2005 juga ada tiga siswi SMU Kristen umur 15-16 tahun tiga-tiganya dipotong kepalanya dan disebar dalam keadaan hidup disebar di tegak tempat dan ini juga menimbulkan ketakutan yang luas di pusu saya juga ditunjuk sebagai ketua tim di sana dan kemudian dalam waktu tiga bulan mengungkap kasus itu juga sama kami melaksanakan dalam rangka jihad dan kemudian kasus yang lain saya kira banyak fenomena misalnya di tahun 2010 saat itu saya sebagai Kepala Densus 88 juga ada perampokan di Medan disitu ada tiga bank bank yang satu dijaga oleh Satpam dengan Sangkur yang kedua polisi dengan Pestol yang ketiga Labrimob dengan M16 16 orang menyerang bank yang dijaga Brimob dengan M16 panjang Brimobnya dibunuh kemudian dirampok pelaku ini juga kita tangkap beberapa bulan kemudian sama kami dalam rangka jihad dan kami dalam rangka untuk melakukan FAI mengambil harta orang kapir jadi banyak sekali kami melihat ada konsep-konsep terminologi-terminologi yang digunakan khas di dalam kelompok ini oleh karena itu makin dalami lagi kami mendalami interview mungkin lebih dari seribu orang saya pribadi hampir seribu orang dalam interview mereka saya melihat ada satu set satu set narasi yang membuat mereka bertindak seperti itu melakukan aksi-aksi kekerasan dan kemudian narasi-narasi ini semakin didalami lagi mereka banyak sekali menyitir dari satu sumber jadi beberapa ustadznya ideolog yang kita kita interview banyak sekali menyitir dari tulisan-tulisan yang berasal dari strain timur tengah khususnya Mesir yaitu Said Kutub saya mendalami coba mendalami beberapa buku Said Kutub memang disitu disebutkan dengan jihad dan lain-lain jadi konsep jihad bagi mereka itu cuma satu jihad kital perang bagi mereka lebih lebih dalam lagi jihad kital bagi mereka adalah parduain bukan pardu kifaya jadi setiap orang wajib untuk melakukan nah ini implikasi sangat luas dengan adanya pemahaman seperti itu implikasinya jadi luar biasa di dalam praktek operasi mereka karena mereka menganggap bahwa jihad kital itu adalah rukun islam yang ke-6 bagi mereka sama dengan syahadat sama dengan puasa sama dengan zakat dan lain-lain sholat kalau dilaksanakan dapat pahala tidak dilaksanakan mereka berdosa itu dalam interview yang kami lakukan sehingga bagi mereka jihad kital ini harus dilaksanakan di kita ajak bicara mengenai jihad yang lain bahwa bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bertongjok kepada keluarga adalah jihad bagaimana tidak jihad lah jihad kital nah kemudian implikasi dari jihad kital sebagai suatu kewajiban sama seperti rukun islam yang 5 membuat mereka harus mencari tempat jihad untuk menyalurkan dan melaksanakan kewajiban ini nah ini kemudian apa ini mereka mengambil salah satu buku saya lupa pengarangnya dari Mesir juga yang dalam bahasa inggris yang disebut the neglected duty tugas yang selama ini dilalaikan yaitu jihad kital nah kemudian implikasi dengan adanya jihad kital yang adalah bagi mereka rukun islam ke-6 mereka harus melakukan itu kalau tidak melakukan itu mereka berdosa oleh karena itu mereka kemudian mencari tempat jihad nah tempat jihad bagi mereka adalah darul hab nah konsep darul hab ini kami lihat juga berbeda-beda diantara mereka bagi kelompok misalnya saya interview ustad Jafar Umar Talib almarhum lasker jihad saya datang santai beliau di Jogja sering juga saya undang ke Jakarta bahkan pada saat wafat juga saya ikut mengantarkan itu saya lihat pemahaman yang berbeda dari ustad Jafar Umar Talib dia mengatakan bahwa darul islam itu adalah ketika pemimpinnya sudah beragama islam sudah cukup baginya sementara dari kelompok-kelompok yang lain kelompok-kelompok apa strain waktu itu kelompok disebut al-jamaah al-islamia yang melakukan bom di Bali dan lain-lain mereka mengatakan tidak Indonesia adalah darul hab kenapa? karena belum berlaku syariat islam belum berlaku hukum islam di Indonesia maka selagi belum berlaku ini adalah darul hab maka Bali boleh dibom Jakarta boleh dibom bom Mariot bom Rizkalton dan lain-lain bagi mereka Indonesia adalah darul hab tapi ada keterbelahan selain bukan hanya dengan kelompok lasker jihad Jafar Umar Talib yang menyatakan Indonesia tidak ada darul hab sepanjang pemimpinnya sudah muslim ada di dalam kelompok itu sendiri juga berbeda mereka mengatakan tidak Indonesia bukan merupakan darul hab sehingga akhirnya mereka mencari tempat lain nah konflik Ambon dan di Poso mereka semua sepakat bahwa negara tidak melindungi umat islam sehingga akhirnya menjadi korban tertekan dalam konflik dengan warga Nasrani yang ada di Ambon dan di Poso maka mereka berbondong-bondong untuk menunaikan jihad bagi mereka dan kemudian sama seperti kasus Filipin selatan mereka berbondong-bondong ke sana untuk menunaikan ibadah jihad mereka sepakat satu kalau itu ke Afganistan sama sekarang dalam konteks Syria mereka juga sama menganggap bahwa ini tempat yang layak dan sudah dipatwakan oleh para ideolog mereka tempat itu adalah tempat yang halal untuk jihad maka mereka melakukan jihad ke sana sekaligus melakukan hijrah jadi dalam bahasa EBB atau bahasa-bahasa literatur internasional kita mengenalnya sebagai FTF foreign theorist fighters tapi sebetulnya setelah saya mempelajari beberapa literatur dan juga penelitian kepada kelompok-kelompok ini sebetulnya mereka mengambil langkah-langkah apa yang mereka strategi perjuangan mereka ini persis mengkopi apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tapi dalam konteks yang diterjemahkan oleh mereka sendiri sehingga mereka menganggap ketika Nabi Muhammad s.a.w. melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah dan rombongan Nabi Muhammad s.a.w. yang berangkat disebut dengan kaum Muhajirun sedangkan di Madinah ada kelompok yang melindungi yang menerima disebut kaum Ansior maka sebetulnya mereka juga sama bahwa rombongan yang berangkat dari Indonesia Filipin dari Malaysia dari seluruh dunia yang datang ke Syria itu mereka adalah kaum Muhajirun yang melakukan hijrah ke Syria yaitu negara ISIS dan kemudian mereka yang ada di sana wajib memberikan perlindungan mereka adalah kaum Ansior nah ini kita bisa memahami bagaimana konteks-konteks ini penting karena ini penting dalam rangka untuk merubah narasi mereka kami melihat bahwa sekali lagi pemahaman jihad bagi mereka ya semua satu kita kemudian menerjemahkan darul Islam dengan darul Hab itu berbeda-beda satu sama lain dan ini mempengaruhi dinamika pergerakan mereka kemudian kami melihat bahwa betapa penting betapa penting untuk melakukan moderasi narasi atau counter narasi karena narasi narasi yang mereka buat ini ini disertai dengan ayat-ayat yang kalau seandainya di terima oleh mereka yang pemahaman akidahnya kurang itu akan langsung ditelan begitu saja seperti dalam kasus mohon maaf di poso yang saya alami sendiri begitu kami tangkap pelakunya kita tanya kenapa kalian potong anak-anak itu kepalanya dibunuh kami melakukan jihad pak siapa kata diajari salah satu orang pimpinan disana yang sudah kami tangkap juga namanya H Ustadz H kemudian Ustadz H ini kita tangkap kita tanya kenapa memerintahkan untuk memotong membunuh tiga anak-anak itu pak di dalam Al-Quran itu ada ayat yang boleh menyatakan balaslah musuhmu seperti mereka memperlakukan kamu pada saat konflik dua kelompok keagaman disana itu ada anak-anak muslim yang dibunuh berarti kami juga boleh bunuh mereka saat ini padahal anak-anak ini pada waktu konflik itu masih kecil mereka nah setelah itu kami bawa ke Jakarta pertemukan dengan beberapa cendikawan muslim termasuk juga dari kelompok mereka sendiri seperti Nasir Abbas dan lain-lain Ali Imron kemudian juga ketemu dengan beberapa cendikawan dari NU dari Win Syarif Hidayatullah berdebat mereka berdebat adu naradu ayat setelah beradu ayat salah satu yang kami baca disini diantaranya dalam buku ini tidak boleh membunuh perempuan anak-anak tawanan pun tidak boleh nah sehingga berdebat adu apa ayat mereka cukup panjang berjam-jam bahkan besoknya diulangin lagi akhirnya Alhamdulillah yang bersangkutan Ustadz H ini kemudian memahami bahwa pemahaman dia salah setelah pemahaman dia salah ini kemudian baru dia beritahukan bahwa yang saya sampaikan itu tidak benar masih ada ternyata ada rakyat lain nah akhirnya ini menjadi merda dan kemudian sama dan persis di Medan perampokan yang membunuh Brimob dan Satpam di sana ini itu setelah kita tangkap pelakunya siapa yang ngajarin kalian boleh melakukan perampokan ini kami jihad dalam merangkau fa'i pak merampas harta orang kafir ini punya bank pemerintah pemerintah kafir kemudian namanya sudah jadi sahabat saya sekarang Ustadz Gozali Ustadz Gozali kemudian kami tangkap dan kemudian kita tanya betul itu harta orang kafir boleh kita ambil Brimob itu Allah kafir maka kita harus bunuh dia ambil senjatanya nah kita pertemukan juga dengan cendikiawan muslim yang yang memahami betul kurdan hadis adu hampir tiga hari mereka beradu ayat-ayat dan akhirnya Ustadz Gozali menyadari bahwa dia salah selain itu dia membuat buku sambil dia memberikan pemahaman apa yang sudah disampaikan itu salah dan itu membuat akhirnya situasi di medan menjadi merda kelompok-kelompok itu kemudian mereka menjadi sadar nah poin yang kami sampaikan bahwa narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok ini oleh para ideolognya seringkali itu diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri dan dalam konteks tertentu untuk kepentingan mereka sendiri dan diterima oleh para pengikut yang yang relatif dangkal pemahamannya oleh karena itulah sangat penting upaya-upaya untuk melakukan counter narasi memoderasi narasi dengan juga landasan ayat-ayat Quran dan hadis yang kuat nah dalam konteks ini kami melihat bahwa saya membaca buku satu buku namanya Destructive Power of Religion itu diedit oleh Harold Ellens bahwa agama itu memang dibuat dibangun untuk membuat nilai-nilai norma-norma yang konstruktif konstruktif untuk kedamaian manusia dalam konteks Islam alhamatan lil'amalamin tapi kekuatan agama juga menjadi kekuatan yang sangat-sangat dahsyat bisa menghancurkan atas nama agama orang bisa membunuh yang lain atas nama agama menghancurkan yang lain dan itu daya hancurnya lebih berat dibanding separatisme gerakan nasionalisme kesukuan dan lain-lain karena sudah menganggap inilah mandat dari Tuhan oleh karena itulah dengan adanya buku fikir kebangsaan mengenai jihad ini saya sendiri baru-baru paham bahwa jihad itu ada beberapa tingkatan kemudian jihad kita hanya salah satu ada landasan-landasan syarat-syarat untuk jihad kita ini sangat penting saya kira untuk menjadi narasi menjadi meng-counter dan bisa mencerahkan bagi baik yang masih awam tentang jihad maupun yang mereka sudah melakukan terpengaruh terekspos pemahaman narasi yang membolehkan mereka melakukan kital kekerasan kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah perlakuan non-muslim dalam negara bangsa ini juga melegakan bagi kami karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang sangat-sangat unik karena sangat beragam sangat bineka diverse dan itulah keniscayaan kadang-kadang kita take it for granted menanggap ini sesuatu yang sudah ada ini tidak banyak negara-negara memiliki keberagaman seperti Indonesia berbeda suku agama ras yang sangat banyak sekali saya kira kami tidak perlu tekankan ulang bagaimana keberagamannya yang jelas salah satu yang negara yang paling beragam di dunia dan para founding fathers kita sudah memahami betul keberagaman ini adalah kekayaan tapi dalam manajemen konflik setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik ini perlu dimanage supaya tidak menjadi pecah menjadi konflik kekerasan kita pernah mengalami konflik-konflik kekerasan berdasarkan suku keagamaan bahkan ras nah untuk itu banyak konflik-konflik ini terjadi bukan hanya karena masalah ekonomi dan politik tapi juga karena masalah pemahaman ideologi sehingga seringkali minoritas menjadi dianggap terpinggirkan dan kemudian betul Indonesia adalah negara dengan Islam sebagai mayoritas tapi kita juga perlu mungkin menyadari bahwa negara Indonesia juga di beberapa daerah non-muslim itu adalah majority kebetulan saya pernah sebagai kapolda papua dua tahun dimana umat kristiani adalah majority di gunung-gunung itu umat Islam adalah minoritas kemudian ya saya kira tempat-tempat lain seperti NTT dan lain-lain kami kira founding fathers kita menyadari bahwa keberagaman adalah keniscayaan dan harus dijaga agar tidak pecah menjadi konflik karena kalau terjadi konflik karena adanya upaya untuk menekankan pada pemahaman tertentu maka tidak ringan menangani konflik apalagi menangani insurgensi pemerintahkan itu tidak mudah kita pernah bagaimana melihat bagaimana kasus di Aceh yang mungkin dengan bantuan Tuhan berkat bantuan Tuhan adanya tsunami tsunami di satu sisi merupakan tragedi tapi di sisi lain membuat kedua pihak kemudian duduk untuk damai kita melihat bagaimana kasus di timur-timur penduduk yang hanya 1 jutaan lebih itu sekian tahun konflik yang terjadi dan akhirnya lepas kita melihat juga bahwa di daerah-daerah yang minoritas situasi itu bisa terjadi kalau mereka hak dan kewajiban kewajiban sebagai warga-gara itu merasa dipinggirkan merasa tidak adil kita harus ingat Bali 70% adalah warga Hindu kita tidak ingin terjadi gejolak-gejolak di daerah-daerah itu tidak mudah menangani gejolak oleh karena itu dengan narasi-narasi yang kuat terutama yang didasarkan kepada Quran dan Hadis yang dikumpulkan oleh alumni Clear Boyo menjadi buku ini menjadi salah satu pegangan bagi kita dan juga menjadi pencerahan bagi semua pihak bahwa keberagaman itu adalah keniscayaan untuk bangsa Indonesia ini kita harus duduk bersama baik Muslim maupun non-Muslim ada piagam Madinah yang pernah diinisiasi oleh Nabi Besar Muhammad S.W. ini menjadi panutan bagi kita dan juga mungkin sebagai warning bagi kita yaitu mulai munculnya berkembangnya paham yang lebih berat lagi yaitu paham takfiri yang mengkafirkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah S.W.T dianggap bid'ah itulah yang membuat kasus-kasus seperti misalnya tahun 2011 ledakan bom di Pores Cirebon saat sholat Jumat begitu pelakunya kita tangkap aneh rasanya kenapa orang Islam melakukan bom bunuh diri di dalam masjid saat sholat Jumat kemudian setelah interview kepada kelompok lain kelompok itu yang masih hidup mereka mengatakan bahwa di Masjid Pores itu adalah Masjid Diror yaitu tempat berkumpulnya para Islam-Islam yang mengaku Islam kafir dan merencanakan tempat merencanakan untuk menyerang mereka dianggap sebagai kafir harbi jadi meskipun Islam tapi juga kafir harbi bagi mereka nah ini pemahaman-pemahaman ini sekarang berkembang di Indonesia takfiri pemahaman-pemahaman yang tadi toleran terhadap aksi-aksi kekerasan dan ini membahayakan bisa mengancam oleh karena itu kami berharap dari buku ini akan banyak pencerahan kepada semua pihak dan mohon saran juga kalau bisa selain hot copy mungkin soft copy juga bisa di-share nantinya untuk kita sampaikan kepada publik sehingga mereka juga ada pemahaman atau ada penyeimbang tidak hanya dari satu jalur dari kelompok-kelompok takfiri tadi mereka dibombardir dengan ayat-ayat yang diterjemahkan sesuai dan tujuan-perjuan mereka tapi juga ada penyeimbang seperti ini dan kami dalam pengalaman cukup efektif seperti kasus medan dan kasus pusuk terakhir yang kami sampaikan dalam konteks saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 kami melihat bahwa jihad atau moderasi jihad pemahaman jihad ini tidak hanya untuk mencerahkan dalam rangka untuk menetralisir aksi-aksi kekerasan yang membunuh orang lain merusak orang lain teorisme tapi juga dalam konteks bagaimana kita menghadapi perang menghadapi COVID-19 ini misalnya penggunaan protokol penerapan protokol penggunaan masker sekarang kita lagi berperang juga yang dapat juga mengganggu stabilitas negara ekonomi keuangan krisis sosial bisa terjadi terdampak bahkan bisa lari ke krisis keamanan oleh karena itu perlu kita tangani secepat mungkin dan perlu kebersamaan semua unsur dalam sistem kehidupan kita peran dari umat islam sangat-sangat penting sekali peran karena sebagai mayoritas kemudian peran dari tokoh-tokoh ulama itu menjadi panutan karena kita sistem budaya kita yang patron klien mengikuti apa yang menjadi patron atau yang menjadi apa yang menjadi bapaknya yang dipatut diikuti peran daripada para tokoh ulama tokoh agama menjadi sangat-sangat penting untuk itulah mungkin kita perlu juga melakukan jihad bahkan mungkin fardu'ain yaitu dalam konteks penerapan protokol COVID-19 ini agar setiap warga masyarakat itu menggunakan masker kemudian mencuci tangan baik dengan sabun hand sanitizer dan juga menjaga jarak itu kalau tiga poin itu saja sudah bisa diterapkan sebetulnya kita bisa mengalahkan musuh kita COVID-19 ini virus ini itu relatif akan melandai sebelum ketemu vaksinnya paling akhir kami juga ingin mengklarifikasi sedikit mungkin ada di media yang memotong ucapan kami ada beberapa teman kami sahabat kami Ustaz kemudian pengurus mesjid bertanya Pak Tito kalau air wudu itu kira-kira bisa menghilangkan virus tidak saya sampaikan virus ini adalah virus ada dua komponen di dalamnya ada protein di luarnya selaput yang namanya lipid membran yaitu selaput lemak jadi selaput lemak ini akan hancur dengan semua penghancur lemak seperti sabun alkohol klorin dan lain-lain dipanaskan 56 derajat itu akan hancur lemaknya nah kalau air wudu saja itu air air itu tidak menghancurkan lemak sehingga virusnya tidak hancur dengan air sehingga saran saya cuci tangan dengan sabun dulu baru kita berwudu saya sampaikan saya juga wudu minimal lima kali sehari dan selalu saya dilui dengan cuci air sabun karena sabun itulah yang menghancurkan lemak itu cuma ada beberapa media kemudian memotongnya mendagiri titik 2 air wudu tidak membunuh virus sehingga seolah saya dibenturkan menjadi tidak islami padahal yang saya jelaskan berkaitan itu cukup saya melihat beberapa literatur dan penelitian yang sangat sahih saya kira itu bapak-bapak lingkungan sekalian sekali lagi terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati